Dari Dataran Tinggi, Anda Bersama, Gunung Demu, Sumatera Selatan, itulah berita Pagara Lampos Channel. Halo guys, ada yang disana, kundangkan cukup kawan Raja Anablai, ketemu lagi dengan aku, KRI, di Pagara Lampos Channel. Peringatan Harganas 2022, jika tidak ada halangan, akan kembali dihadiri orang nomor 1 di Sumatera Selatan. Ini dia berita. Sejak dilakukan renovasi gedung alun-alun utara, sudah dua kali dijadikan lokasi event provinsi dan menjadi kunjungan Gubernur Sumsel. Saat ini, peringatan Harganas 2022, jika tak ada halangan, akan kembali dihadiri oleh orang nomor 1 di Sumsel. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam, Yudianto STMT, melalui Kabit Cipta Karya, Indra ST, mengatakan, Saat ini, lokasi Taman Kota Alun-Alun Utara berkelanjutan dilakukan pembenahan. Alhamdulillah, program Pemkot Pagar Alam melakukan pembenahan infrastruktur dan FASUM melalui Dinas PUPR terus dilakukan. Demikian juga Taman Kota di kawasan alun-alun utara yang saat ini sudah dimanfaatkan, ucap Indra. Kak Erick, Pagar Alam Post Channel Terima kasih telah menonton!